Halo Mas Bro, apa kabar Mas Bro? Mas Bro, jumpa lagi Mas Bro dengan saya di Rayu di channel Ya pada video kali ini Mas Bro, mau berbagi sedikit aja Mas Bro Tutorial informasi atau pengalaman-pengalaman ya Yang mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Yang Anda lihat saat ini di layar Android Anda adalah Satu unit atau satu set shock breaker mobil Mazda Untuk bagian belakangnya Nah saya ingin menjelaskan Kepada teman-teman yang barangkali belum tahu Atau untuk pemula atau untuk pengguna mobil Yang sekiranya ingin mengetahui Bagaimana jika shock breaker belakang mobil itu masih berfungsi atau tidak Belakang depan sama ya teman-teman Tetap ada gejala-gejalanya Kalau sampelnya sudah rusak atau sudah tidak lagi bisa bekerja Maka akan terjadi ketidaknyamanan pada kendaraan tersebut Nah disini adalah contoh shock breaker untuk mobil Mazda ya teman-teman Nah ini untuk shock breaker belakangnya Nah ini modelnya seperti ini ya teman-teman Dia modelnya pakai gas Ini ada logonya Ini original ya teman-teman Nah jadi Karena ini modelnya gas Jadi kalau kita tekan dia akan kembali ya Dengan sendirinya Jadi coba Kita lihat dulu yang ini ya teman-teman Ini dia masih bagus atau tidak Jadi caranya untuk mengetahuinya teman-teman Setelah tercopot Kan shock breaker itu mesti dua ya Kalau mobil kiri dan kanan Nah coba salah satu Diperiksa Terkadang dia akan disertai dengan bunyi ya Di belakang seperti tidak nyaman Ada yang bunyi di sekitar roda belakang Pada saat mobil itu mengayun Atau kena lobang atau poldur ya Dia akan mengayun Kemudian akan terdengar suara agak tidak nyaman Seperti ada suara sedikit benturan gitu Atau seperti karet yang rusak Nah coba yang ini ya kita lihat ya Kita cari tahu apakah ini masih bagus atau tidak Bagaimana cara mengetahuinya Nah seperti ini teman-teman ya Coba ambil yang ini satu ya Jadi teman-teman ini Ditekan aja dari atas Pakai tangan boleh Tidak usah menggunakan tenaga Kalau dia masih bagus Pasti kita akan menggunakan tenaga Extra ya untuk menekan ini Tapi kalau dia sudah jebol Bocor Tidak perlu pakai tenaga teman-teman Ini saya pakai jari dua ya Misalnya ini Saya tekan ya Ini saya tekan Nah Langsung turun ya teman-teman Dan dia baliknya seperti itu Nah ini kalau saya tekan lagi teman-teman Ya Dua jari ya Nah Ini sudah jebol ya teman-teman Karena pakai dua jari kita aja Hanya dua jari loh Tuh Hanya pakai dua jari aja Dia sudah turun teman-teman Padahal tidak boleh Kalau masih bagus itu Nah coba yang ini yang satu lagi ya Ini taruh sini Satu lagi yang ini ya Coba ini saya tekan lagi Ini tidak bisa teman-teman Jadi saya harus pakai tenaga yang ini Nah ini saya pakai tenaga Ini tidak bisa ini Ini berat Nah Jadi ini saya Cara nyobanya Saya balik aja ya Seperti ini ya teman-teman Saya taruh di bawah ininya Kemudian ini saya dorong dari atas Supaya tidak terlalu sulit ya Ini pakai tenaga Dan kalau masih normal Dia kembalinya wajar ya Pelan-pelan Kembalinya Ketika kita balik Dia akan kembalinya secara wajar Tidak spontan ya Kita lihat Naiknya pelan ya Nah berarti yang ini Yang masih bagus Coba yang ini lagi Yang tadi ya Saya lakukan yang sama Seperti itu ya Kita lihat Balik gini ya Tekan Kemudian kita lepas Ini bahkan sudah bunyi ya Teman-teman Loh Sudah ada suara kan Loh Sudah ada suara Itu sudah terjadi kebocoran Jadi ini sudah Mentok di ujung sini Untuk beradu kebis ini Lepas ya teman-teman Dia tidak wajar Baliknya lah Cepat Sekali lagi yang ini ya Teman-teman Coba ya Yang ini Tekan Tuh dia Tidak ada bunyi Jadi begitu dibawa Saya giniin pun Nah Beda kan Nah Nah teman-teman Tuh Jadi Untuk kita mencari tahu Shockbreaker itu Masih bagus atau tidak Bisa kita lakukan hal yang Seperti tadi saya sudah Bikin ya Dengan cara itu Kita bisa mengetahui Yang mana dari Kedua-duanya ini Sudah bocor Darusat Nah itu sebabnya Kenapa suka Sering dari awal Video ini kan Saya bilang Sudah suka ada bunyi Gitu ya Seperti beradu Benda Nah itu karena tadi Teman-teman yang ini Ketika mobil Mengayun Dia kan kena Polder ya Atau Lobang yang dalam Air jadi bunyi Nah itu Di atas bunyinya Di sini Di bawah sini Bunyinya Sorry di bawah ya Bukan di atas Di bawah sini Nah Ya teman-teman Jadi Untuk Video kali ini Seputar Soulbreaker aja Dulu ya Teman-teman Untuk yang awam Atau untuk pemula Supaya Bisa Paham Sedikit memahami Karena di belakang Mobil itu Ada beberapa Yang harus kita Perhatikan Selain Soulbreaker Ada karet support Yang bagian atas Suka pecah Karet yang bawah Juga ini Karet soulbreaker Yang bawah Suka pecah Ada juga Sayap Di belakang Arm Tetapi kita Untuk mencari tahu Bunyi Mobil itu Atau tidak Kita harus Melepasnya Seperti ini Atau mengayun Bodi mobil Bisa juga Sebelah kiri Atau sebelah kanan Kita ayun Pelan-pelan Nantikan ketahuan Oke Teman-teman Begitu aja Video dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Like Comment Dan juga Di subscribe Sampai jumpa lagi Di video-video saya Berikutnya Anda ada di Rayudi Channel Salam Sampai jumpa lagi